Intro Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong bagian yang ke-10 Ditulis Abedin Ubaidilah Dengan pembawa cerita Kibanu Asmoro Perdebatan Rusmala dan sang suami Hasan saat itu Lalu kemana kita akan meminta bantuan Sepertinya orang-orang disini mulai menjauhi kita Bukan cuma orang jauh Famili kita sendiri juga sudah mulai menjaga jarak Rusmala bingung Apa yang dikatakannya adalah kenyataan yang terjadi saat ini Satu persatu keluarga mereka mulai menjauh Mereka tidak ingin mendapat musibah Seperti yang dialami ketiga orang anggota keluarga terdekat Hasan terdiam Sebenarnya dirinya sendiri juga bingung Tapi dia tidak mudah putus asa Jika memang diperlukan Ia bisa pindah ke daerah lain yang lebih jauh Uangnya cukup banyak Tidak menjadi masalah baginya Kita bisa pergi kemana saja Rus Malah bila perlu kita ke Jawa Disana sudah pasti banyak orang-orang yang mampu mengubati syarifah Jawab Hasan akhirnya Namun kali ini Rusmala terdiam Sejurus kemudian malahan wanita ini menggelengkan kepalanya Apa yang baru saja dikatakan suaminya itu malah membuatnya kaget Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk pergi begitu jauh Apalagi meninggalkan keluarganya Tapi jika memang tidak ada jalan lain apa boleh buat Mungkin pindah ke Jawa adalah pilihan terbaik Hanya saja sebelum itu ia ingin bicara dulu dengan keluarganya yang ada di sini Kenapa? Kau ragu Rus Aku pikir ini adalah rencana terbaik Kita tidak perlu hidup di tempat dimana orang-orangnya Sudah tidak sepaham lagi dengan kita Ini juga demi kebaikan syarifah Aku takutnya Idharmi masih mengintainya Ujar Hasan mengemukakan alasannya Aku ingin bicara dengan Bang Usman dulu Walau bagaimanapun dia adalah pengganti orang tua bagi kami Gilah Rus malah Hasan mendengus kesal Ia sangat tidak suka dengan kakak iparnya itu Apalagi Usman sudah menyudutkan dirinya Baginya saudara ipar yang satu ini sudah tidak dianggap lagi Teruslah kau lah Rus Aku mulai tidak suka dengan Bang Usman Apalagi terang-terangan dia membela Sulaiman Bersama Haji Yusuf Dia mendesak untuk meminta maaf pada Sulaiman Ucap Hasan Ada nada kesal dari ucapannya kali ini Mendengar ucapan suaminya Rus malah merasa tidak enak juga Hubungan Hasan dengan abang kandungnya justru makin memperkerus keadaan Pihak keluarganya sudah pasti memihak dengan Usman Berarti kali ini ia tinggal sendirian Bila benar kenyataannya seperti ini apa boleh buat Demi syarifah apapun akan ia lakukan Rus malah akan mengikuti kemauan Hasan Baiklah Kapan kita pergi Tapi kita harus melihat keadaan Jangan sampai orang-orang tahu kita pergi jauh Besok bisa saja kita pergi Kita bisa mempunyai alasan Untuk membawa syarifah berubat ke Palembang Sampai di sana kita bisa langsung ke Jakarta Jelas Hasan Kali ini dia agak bersemangat Mudah-mudahan rencananya kali ini akan berhasil Rencana hanya tinggal rencana Kita tidak bisa menebak apa yang terjadi beberapa waktu kemudian Bahkan dalam hitungan detik saja Segalanya bisa berubah Manusia memang tempat segudang rencana Tapi semuanya kembali pada sang penentu Allah SWT Menjelang pagi terdengar teriakan syarifah Ia menjerit histeri saat menemukan penyakit aneh yang menimpa dirinya Hasan dan Rus malah buru-buru ke kamar putrinya itu Mereka juga sangat terkejut saat menyaksikan apa yang terjadi pada syarifah Perut gadis itu tiba-tiba membesar Seperti wanita yang sedang hamil Astagfirullahaladzim Ini benar-benar azab Kita harus segera bertindak Tidak ada jalan lain Kita harus meminta maaf pada Sulaiman dan keluarganya Teriak Rus malah panik Ia tidak pernah mendugakan seperti nasib yang menimpa putri mereka Berbeda dengan Hasan Ia langsung bisa menduga bahwa ini adalah ulah ilmu hitam Bisa teluh atau sejenisnya Dan dugaan ini adalah pekerjaan Nyai Darmi Tenang dulu Rus Ini pasti pekerjaan Nyai Darmi Syarifah pernah membuat perjanjian dengan dukun itu Dan dipati telah pernah membatalkan serangan Nyai Darmi pada Syarifah Hanya saja tidak bisa mengubah kepanikan pagi ini Rus malah makin bingung dengan penyakit yang menimpa putrinya Sedangkan Syarifah hanya menjerit dan menangis Dengan keanehan yang terjadi pada dirinya Lalu kita mau minta tolong siapa lagi? Tanya Rus malah bingung Kini Hasan terlihat seperti orang linglung Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan Beberapa saat pelaki ini tidak melakukan apa-apa Baru setelah ia bisa berpikir Tiba-tiba dirinya teringat satu nama Mak Ejah Aku dengar orang tua itu pandai juga dalam hal ilmu kaib Ucap Hasan Wajahnya seketika berubah cerah Rumahnya sangat jauh Mak Ejah itu ada di talang pandan Biar nanti aku suruh Pahidi untuk menjemputnya Cuma inilah satu-satunya harapan kita Tidak mungkin kita membawa Syarifah keluar rumah Orang-orang pasti melihat perutnya Akhirnya Rus malah setuju Memang tidak mungkin membawa Syarifah dalam keadaan seperti ini Bisa-bisa jadi omongan orang sekampung Meskipun mereka tahu tidak mungkin Syarifah hamil Tapi yang pasti mereka akan mengatakan bahwa ini adalah balasan dari sumpah pocong yang dilakukan Sulaiman Anggapan orang-orang ini tentu semakin menyudutkan mereka Sedangkan di tempat lain Nyai Darmi tertawa puas Dengan bantuan nyikantil ireng ia berhasil membuat Syarifah mengalami sakit aneh Rasakan kau anak setan Begitulah kalau mencoba ingkar dengan perjanjian Nyai Darmi Kau akan mati perlahan-lahan Ujarnya sambil memaki dengan geram Kau jangan senang dulu cingplu Ingat serat-serat yang harus kepenuhi Nyikantil ireng mengingatkan Nyai Darmi tentang persembahan yang harus ia sediakan Tenang saja Nyai Gadis perawan itu pasti akan aku serahkan Jawab Nyai Darmi Ia tersenyum jahat Pikirannya langsung tertuju pada gadis yang menjadi sasaran Syarifah Sekali tepuk bisa dapat tiga nyawa Meskipun gadis itu dilindungi ayahnya Tapi dia tidak akan menang melawannya Pikirnya Nyai Darmi Akal licik wanita iblis ini mulai bekerja Fajar mulai menjelang Suara-suara adhan mulai berkumandang Beberapa orang terlihat bergegas menuju masjid dan surau Sulaiman yang malam ini hanya bisa memejamkan mata sejenak Sedang bersiap untuk pergi ke masjid Hati-hati Jangan tinggalkan Nurjanah Pesannya seakan meninggalkan rumah Zubaidah mengangguk Meskipun agak sedikit cemas Tapi ia berharap tidak ada hal aneh Yang terjadi saat suaminya tidak ada di rumah Melihat kecemasan terpancar dari raut wajah istrinya Sulaiman pun berkata Aku tidak akan lama Setelah menyampaikan semuanya pada Haji Yusuf Aku langsung pulang Memang benar Setelah selesai sholat subuh Sulaiman langsung menemui Haji Yusuf Ia menceritakan apa yang terjadi tadi malam Sulaiman pun juga menyebutkan saksi-saksi jika memang diperlukan Haji Yusuf menarik nafas panjang kemudian berkata Hasan memang orang yang suka menempuh segala cara untuk memuaskan keinginannya Tapi dia tidak pikir panjang Padahal kita sudah memberikan jalan terbaik padanya Mungkin dia berpikir orang selain dia semuanya bodoh Tapi dia lupa bagaimana caranya untuk menghindar jika rencananya gagal Saud Sulaiman Orang seperti Hasan itu tidak akan berpikir sampai ke sana Dia selalu merasa yakin rencananya berhasil Lantas bagaimana Pak Haji? Tanya Sulaiman Ia menunggu pendapat Haji Yusuf Tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kita akan segera mengumpulkan perangkat desa Jika semua bukti dan saksi sudah cukup Kita akan lakukan sidang adat Orang seperti Hasan itu akan selalu meresahkan kampung ini jika dibiarkan Jawab Pak Haji Yusuf Sulaiman menganggu Meskipun dalam hatinya ia juga merasa kasihan Jika sampai Hasan dan keluarganya diusir dari kumpul sari Namun jika itu hasil sidang adat nanti apa boleh buat Itu adalah hukuman yang pantas untuknya Selain itu Kau harus tetap pas pada Sulaiman Aku yakin masih ada orang-orang yang akan berbuat jahat Akibat ulah Hasan dan putrinya itu Banyak orang yang terlibat Seperti Nyai Darmi Wanita itu pasti akan membuat masalah lagi Ujar Haji Yusuf mengingatkan Sulaiman menganggu Agi Dipati telah akan membantu jika sampai Nyai Darmi bertindak macam-macam Pak Haji Haji Yusuf terdiam Di usianya yang sudah senjak ini ingin rasanya ia menikmati dengan tenang Tanpa disibukan lagi dengan urusan-urusan seperti ini Tapi mau bagaimana lagi Dirinya adalah orang yang dituakan dan dihormati Sudah pasti setiap ada masalah Dirinya selalu diminta untuk menengahi dan mencari jalan keluarnya Hanya saja baik Haji Yusuf dan Sulaiman Belum mengetahui perkembangan terbaru di rumah Hasan Mereka tidak tahu kalau Sarifah saat ini sedang mengalami penyakit aneh Keadaan bisa berubah-ubah Semua tergantung dari hati manusia yang menerimanya Tapi untuk Hasan Segala sesuatu harus dirinya yang lebih unggul Sementara itu Wanita tua yang mengangguk-ngangguk mendengarkan penjelasan Hasan Tentang penyakit yang kialami Sarifah Sesekali ia memainkan tembakau di sudut pipirnya Tidak jauh dari tempatnya ada wadah kecil yang terbuat dari kuningan Untuknya membuang ludah yang bercampur dengan sirih Kapur gambir dan pinang Itulah yang dialami Putrika Mima Eja Oh jarus malah yang menyambung penjelasan suaminya Raut wajah wanita ini terlihat sangat letih Selain kurang tidur dan tak enak makan Pikirannya pun sangat terkuras Iya aku paham apa yang terjadi Ini jelas bukan sakit sembarangan Melainkan perbuatan ilmu hitam Namanya Sengkolom Mayit Siapapun yang terkena ilmu ini Maka perutnya akan membesar Makin lama terus membesar Sampai akhirnya pecah Dan orangnya binasa Jawab Maki Eja Matanya menatap tajam Hasan dan Rus malah bergantian Aku yakin ini bukan sembarangan orang Selain itu aku juga melihat ada perjanjian iblis Antara anakmu dengan orang sakti Hasan terdiam Tapi kemudian menganggu Dia bertekad untuk kali ini apapun resikonya akan dihadapi Semuanya demi putri kesayangannya Tolong bantu kami Mak Kami yakin Mak Eja mau membantu kami Ucap Hasan memohon Mak Eja memejamkan matanya Terlihat mulutnya komat kamit sebentar Setelah matanya terbuka Wanita ini pun berkata Baiklah Aku akan membantu menyembuhkan anak kalian Tapi setelah itu Dia harus datang menemui orang tempat dia sudah melakukan perjanjian Jika ingkar Aku tidak akan bisa lagi membantu kalian Hasan terbelalak Datang menemui Nyai Darmi Itu sama saja bunuh diri Apa tidak ada jalan lain Mak Itu sama saja menyerahkan anak kami untuk dibantai Tolak Hasan Mak Eja berpikir sejenak lalu ia menjawab Kalau begitu Kalian harus mencari orang yang lebih hebat dari dukun itu Tapi yang jelas bukan aku Sebab aku tidak ingin berurusan dengan segala macam perjanjian seperti itu Mau tidak mau Hasan mengangguk Permasalahan itu bisa dibikirkan nanti Yang terpenting adalah Sarifah sembuh dulu dari penyakitnya Setelah itu mereka akan pergi ke Jawa Ia yakin disana banyak orang-orang sakti yang bisa mengalahkan Nyai Darmi Bila perlu sekalian dengan Sulaiman Aku akan mulai pengobatannya Jangan ada yang masuk ke kamar ini kalau tidak aku panggil Tukas Mak Eja sebelum ia menutup pintu kamar Hasan dan Rusmalah pun menurut Keduanya memilih duduk di kursi yang tak jauh dari kamar Sarifah Apabila nanti Mak Eja memerlukan mereka bisa segera menghampiri Cukup lama juga mereka menunggu Terkadang terdengar teriakan Sarifah Dan keduanya serentak kaget Tapi berhubung tidak ada perintah dari Mak Eja Keduanya tidak berani masuk Mereka hanya saling tatap dengan penuh tanda tanya Ketika pintu kamar terkuat Mereka dengan cepat mendekati kamar Sarifah Terlihat Mak Eja keluar dengan wajah letih Pertanyaan dari Hasan dan Rusmalah tak dihirukannya Wanita tua ini langsung duduk sambil berkata Aku minta minum Meskipun dengan rasa penasaran yang tinggi Rusmalah berjalan cepat ke dapur dan menyiapkan air minum untuk Mak Eja Sedangkan Hasan mencoba melirik ke dalam kamar Sarifah Kau boleh melihat anakmu Dia sudah sembuh Mendengar hal itu tanpa menunggu dua kali Hasan langsung masuk ke kamar putrinya Ia mendekati tempat tidur Dan melihat Sarifah tengah terlap tidur Senyum Hasan mengembang Manakala melihat perut putrinya sudah mengempis seperti semula Ia betul-betul mengakui kehebatan Mak Eja Dia harus memberikan upah yang besar untuk dukun wanita itu Rusmalah yang datang mengantarkan air minum untuk Mak Eja Buru-buru meletakkan gelas di atas meja Setelah mempersilahkan tamunya Ia pun bergegas menuju ke kamar Sarifah Ia melihat suaminya dan tak sabar bertanya Bagaimana Sarifah bang? Hasan meletakkan jari telunjuk di bibirnya sebagai israt diam Ia tidak ingin mengganggu istirahat putrinya Sarifah sudah sembuh Perutnya sudah pulih seperti semula Kita harus berterima kasih pada Mak Eja Jawab Hasan dengan suara perlahan Ia pun mengajak istrinya meninggalkan kamar Sarifah dan menemui Mak Eja Alhamdulillah putri kami sudah sembuh Mak Terima kasih banyak Ucap Rusmalah sambil menyambut tangan Mak Eja dan menciumnya Terdengar suara tertawa perlahan wanita itu Ia pun menepuk perlahan bunda Rusmalah Sudahlah Ini sudah menjadi tugasku Tapi ingat Segera cari orang Untuk menangkal serangan orang-orang Yang berurusan dengan putrimu itu Aku tidak bisa menjaganya terlalu lama Kira-kira berapa lama waktunya Mak? Tanya Hasan agak khawatir Mungkin hanya dua atau tiga hari Itu juga tergantung dari orang-orang yang menyerangnya Jika dalam waktu dekat ia melakukan serangan lagi Dan lebih hebat Aku angkat tangan Saud Mak Eja menjelaskan Hasan menganggu Berarti waktunya tidaklah banyak Mungkin sore nanti ia harus segera meninggalkan kumpul Sari Sementara ini dia bisa pergi ke Palembang Dia mengenal seseorang yang bisa dimintai bantuan Baru setelah itu ia menyeberang ke pulau Jawa Melalui orang-orang terpercaya Hasan betul-betul meninggalkan Desa kumpul Sari pada sore harinya Pada orang dekat dan kerabat Ia mengatakan ingin berlibur Dan menenangkan diri di tempat kenalannya Meskipun ada juga yang percaya Tapi lebih banyak yang berpendapat Kalau itu hanya akal-akalan Hasan saja Apalagi kian hari makin terbukti Kalau tuduhannya pada Sulaiman Tidak beralasan Karena yang menjadi korban justru keluarganya sendiri Dengan perginya Hasan dari kumpul Sari Seolah-olah tidak cuci tangan Dan lari dari masalah Kemanapun dia pergi Tulah itu pasti mengikutinya Tunggu saja saja bagi mereka Mungkin dia mau mencari orang syakti Untuk membuat penangkal Percuma saja Hukuman dari Allah Tidak akan ada yang bisa menangkalnya Dia lari karena sudah putus asa Dan malu jika terus berada di desa ini Berbagai macam pendapat warga bermunculan Berita ini pun sampai juga pada Sulaiman Tapi ia tidak terlalu menanggapi Baginya ada ataupun tidak Hasan di desa ini Yang terpenting adalah pemulihan nama baiknya Namanya sudah cukup tercemar Akibat ulah dari Hasan Dan kini sudah menjadi tugasnya Untuk kembali membersihkannya Aku dengar Hasan beserta istri dan anaknya Pergi ke palindang sore tadi Seloroh Sulaiman ketika bertemu dengan Usman Setelah selesai sholat maghrib Usman mengangguk Tapi terlihat rata wajah tak senang dari sikapnya Entahlah apa maunya orang itu Aku sudah gak bisa encarah Aku yakin dia mempunyai rencana dengan kepergiannya itu Sebab dia tidak pamit denganku Saudnya emosi Aku berharap dia betul-betul menenangkan diri Dan menyadari kesalahannya Ujar Sulaiman berusaha menenangkan Usman Usman mengembuskan nafas kesal Kau seperti tidak paham dengan perengahi adik iparku itu Sulaiman Sampai dunia ini kiamat pun sikapnya tidak akan berubah Kali ini Sulaiman tertawa Mendengar celotean sahabatnya itu Ia menepuk pundak Usman Sudahlah tidak baik menyumpah kerabat sendiri Lebih baik kita doakan agar di tempat orang dia memperoleh kebaikan Ujar Sulaiman Mau tidak mau Usman pun tersenyum Kini giliran dirinya yang menepuk bau Sulaiman Kau ini betul-betul berhati mulia Sulaiman Meskipun orang jahat padamu Menfitnah dan berusaha menjatuhkan dirimu Tapi kau justru mendoakan kebaikan bagi dirinya Jika kejahatan kita balas dengan kejahatan juga Lalu apa bedanya kita dengan orang yang berbuat jahat itu Usman Saud Sulaiman sambil tertawa Haji Yusuf yang melihat keduanya tengah berbincang kemudian mendekat Begitu duduk orang tua itu langsung bertanya pada Usman Aku dengar Hasan pergi ke Palembang Apa benar? Benar Pak Haji Sekedar jalan-jalan atau ada keperluan Tanya Haji Yusuf lebih jauh Usman menggeleng Aku kurang tahu Pak Haji Dia sendiri tidak pamitan denganku Terdengar helaan napas Haji Yusuf Orang tua ini kemudian membenarkan letak kopiah putihnya yang gak miring Semestinya dia tidak boleh meninggalkan desa ini Bukankah dia itu masih ada urusan disini Dia sudah menuduh anaknya Sulaiman sebagai pencuri Dan memaksa Sulaiman untuk melakukan sumpah pocong Jadi ia harus membuktikan hal itu Dan jika Sulaiman terbukti tidak bersalah Dia harus meminta maaf dan memulihkan nama baik Sulaiman Keluh Haji Yusuf Sebenarnya itu juga yang aku pikirkan Pak Haji Tapi mau bagaimana lagi Orangnya sudah pergi Aku ragu dia akan kembali dalam 2-3 hari ini Jawab Usman Dia merasa sangat malu dengan tindakan Hasan Bagaimanapun juga dirinya bagian dari keluarga Hasan Baru saja Sulaiman hendak menjawab Tiba-tiba seseorang dengan tergopoh-gopoh masuk ke dalam masjid dan langsung menemuinya Hei kau muklis ada apa ini? Tanya Sulaiman heran Segeralah pulang paman Ada kejadian penting di rumah Cepat paman Jawabnya terengah-engah Tiba-tiba firasatnya mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Nurjanah putrinya Ia pun segera mohon diri pada Haji Yusuf dan Usman Pulanglah dulu Sulaiman Bagdaisa kami akan menyusul ke sana Ucap Haji Yusuf Ia juga merasa ada yang tidak beres sedang terjadi Apa ini kembali berkaitan dengan kepergian Hasan? Masalah ini makin bertambah rumit Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong Yang ditulis oleh Abidin Ubaidilah Salam Jimatres Salam satu misteri Awww 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 Jimaaan Satyan malam Jumaaan Awww 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 Awww